Penjabat Wali Kota Jambi, Seripur Waningsih, beserta Porko Pimda meninjau 3 pos pengamanan tahun baru 2024. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pengamanan baik personil maupun sarana dan prasarana pendukung. Penjabat Wali Kota Jambi, Seripur Waningsih, bersama Porko Pimda meninjau kesiapan 3 pos pengamanan atau pos PAM 2023 dan tahun baru 2024 pada Jumat 29 Desember 2023. Ada 3 pos PAM yang dikunjungi oleh PJ Wali Kota Jambi, yaitu pos Tugu Keris Kota Baru, pos Bandara, dan pos yang berada di depan WTC. Dalam kesempatan tersebut, Seripur mengecek langsung kesiapan pengamanan baik personil maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya. Yang mengharapkan agar kondisi Natal 2023 dan tahun baru 2024 bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Alhamdulillah kami tim Porko Pimda Kota Jambi, ini melakukan pantauan persiapan penyambut tahun baru. Di 3 titik, yang pertama di Tugu Keris, yang kedua di Bandara, dan ini yang terakhir di WTC. Karena pas di pasar dan lalu lintasnya rame, tapi Alhamdulillah dari 3 titik tersebut, semuanya situasinya kondusif, tidak ada gejala, ataupun indikasi-indikasi yang mengarah ke situasi malam tahun baru nanti menjadi tidak bagus, itu semuanya terpantun dengan baik. Sementara itu, Sri juga berpesan kepada seluruh para petugas pengamanan, tetap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan semangat, serta jangan lupa jaga kesehatan dan keselamatan saat bertugas. Selain merinjau kesiapan pospam, Sri juga memberikan bingkisan kepada personil pospam. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.